Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, seperti biasa Hari ini kami kedatangan barang Untuk saya kedatangan barang Belanjaan Dan ini adalah produk untuk video Ya, digunakan pada kamera Apa itu? Ya, seperti biasa bagi teman-teman Yang belum salat 5 waktu Silahkan salat dulu guys Yang sudah, mari kita lanjut Oke, tidak perlu lama-lama Kita langsung unboxing ya Jadi ini produk yang saya beli dari Toko Poyu ya Nanti link pembelian barang ini ada di deskripsi Nah, sekarang kita unboxing Unboxing, unboxing, unboxing Nah, ini tombol saya di sini Produk yang di Pekim ini Itu tebal ya Jadi kita tidak perlu khawatir Nah, di sini teman-teman bisa lihat Pekimnya ini besar Padahal yang saya beli ini tidak terlalu besar ya Dan semoga ini bisa memanfaat Jadi untuk teman-teman kita mencari produk yang sama atau sejenis Mungkin bisa jadi pertimbangan Untuk barang ini juga jadi incaran kalian Di sini tertulis D-I-G-I-V-O-D atau digipot Jadi sudah tahu ya digipot Seperti monopod, tripod Ini tertulis digipot Jadi sudah tahu ya barangnya Besar guys Ups, sampai lihat tuh Nah, jadi kenapa ini saya pesan Ini sebenarnya sudah lama jadi incaran saya Cuma menurut saya belum saya butuhkan Dan ini harganya 300 lebih ya Kenapa saya tidak beli monopod Nah, ini bisa fleksibel ya Ini kita cuma pasang di monopod Bisa di light stand Kita coba langsung aja Berarti ini khusus untuk yang besar Yang ini Oke, sekarang terpasang guys Seperti ini Modelnya Nah, tapi ada catatan nih Tadi kita bingung bagaimana caranya pasang Karena ternyata Lobang untuk melekat pada light stand ini Dia besar ya Dan sedangkan untuk light stand itu Rata-rata kecil Nah, dan yang bagian ini Bawahannya itu Dia kecil Untuk bisa terpasang seperti ini Kita butuh tambahan Untuk bisa Ini masuk ya Kita juga tadi bingung mencarinya Sebenarnya tadi kita Lihat hanya bisa terpasang di light stand yang ukuran besar Dan kita hanya mau yang ukuran kecil Seperti ini Jadi teman-teman bisa lihat Kita buka dulu Nah, seperti ini Nah, sedangkan light stand itu dia Ukurannya kecil guys Ini ukurannya kecil Dan ini lubangnya besar Kita coba buka dulu ini Nah, dia seperti ini Kelihatan Nah, dia seperti ini guys Dan ini ukuran bawaannya Dia sangat besar Jadi kalau dipasang di sini Dia tidak muat nih Ini akan melenggar seperti ini Tapi kalau teman-teman juga mau beli Linknya ada di deskripsi Teman-teman tinggal Konfirmasi ke Tokonya Bahwa Butuh yang seperti itu Itu pasti ada Ya Nah, di sini Saya jelaskan Ini bagian ini Ketika Bagian ini Nah, ini bisa dibuka Seperti ini Nah Buka Untuk pasang Kamera Kemudian Untuk Bagian ini Kasih longgar ini Kalau kita Kancing bagian ini Dia Tidak 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 Ini fungsinya Untuk Mengancing Atau Kancing ya Supaya ini tidak Goyang-goyang Naik turun Dan kalau ini dilonggarkan Ini bisa Naik turun Seperti ini guys Nah, ini untuk Bagian kancing Di sini ya Supaya ini tidak Goyang Kalau di kancing Seperti ini Dia Menahan Ya Oke, di sini Kita sudah Punya Kamera 70D Untuk kita Jadi testing Kita Pasang dulu Di sini Lalu Masuk Ya Kancing Nah, seperti ini Kita Coba Oke, gue Coba Merekam ya Nah, jadi Perekamannya itu Agak Halus ya Ketika Ini Digeser Ini Kalau Saat Memutar Seperti ini Rollingnya Sangat Halus ya Perputarannya Smooth banget Nah, cuman Karena kita pakai Lightstand yang Goyang-goyang Seperti ini Jadi Ada beberapa Kondisi Videonya Goyang-goyang Jadi Ya Seperti ini Nah, mungkin Itu sedikit Review dari Produk ini Semoga Video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Jika teman-teman Bermanfaat untuk Membelinya juga Tadi yang saya sampaikan Ada Tambahan Untuk Kita bisa Memasangnya Di Lightstand kecil Ada yang Harus kita beli Atau tambahannya Ya, semoga Ini Videonya Bermanfaat ya Untuk Teman-teman Jika ada Kekurangan Mohon di maafkan Semoga ini Bermanfaat Sampai Ketemu di Video selanjutnya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih